Ya sementara itu harga saham PT Sky Energy Indonesia langsung melesat setelah Bursa Efek Indonesia membuka kembali perdagangan sahamnya pada hari ini, Senin 25 November 2019. Saham ini sempat masuk pengawasan BEI karena harganya turun tajam. Dalam sebekan terakhir, harga saham emiten berkode JSKY ini telah terkoreksi sekitar 38 persen. Akibatnya saham ini dihentikan perdagangannya alias disuspensi pada Jumat 22 November 2019. Dan hari ini begitu suspensi dibuka, harga saham JSKY langsung melesat 34,03 persen atau nyaris menyentuh level auto reject atas ke level 256 rupiah per saham pagi hari ini. Volume perdagangan mencapai 35,69 juta, unit senilai 9,1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!